Pemirsa DPRD Kota Jambi sepertinya akan segera menempati gedung baru pada 2022 mendatang. Hal ini menyusul mulai rampungnya proyek renovasi gedung DPRD Kota Jambi yang dikerjakan sejak awal 2021. Hampir satu tahun anggota DPRD beserta seluruh unsur pimpinan DPRD Kota Jambi berkantor di gedung sementara di kawasan Tehok Kota Jambi. Hal ini dikarenakan gedung DPRD Kota Jambi tengah dalam renovasi. Namun sepertinya seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jambi akan segera berkantor lagi di gedung DPRD yang di kawasan Kota Baru. Hal ini menyusul mulai rampungnya proyek renovasi gedung DPRD Kota Jambi. Bahkan dipastikan 2022 sudah dapat ditempati dan digunakan oleh seluruh anggota DPRD Kota Jambi. Dari pantauan Cek TV di lapangan, proyek pembangunan sudah mencapai 90% atau menyisakan tahap finishing beberapa bagian gedung. Bahkan Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan memastikan 2022 sudah dapat ditempati dan digunakan. Insya Allah tahun depan sesuai dengan kontraknya, tahun depan itu seharusnya selesai. Dan insya Allah kami berkantor lagi di tempat kami yang seharusnya. Mudah-mudahan sama-sama kita pantau, kawan-kawan media juga akan dibantu untuk dipantau juga masalah pembangunannya. Kalau sekarang sudah 85% ya? 90% Oke Pak, terkait reses Pak, gimana tahun ini Pak? Reses sudah kita laksanakan tanggal 6 kemarin ya. Tanggal 6, kalau berkemarin kalau tidak salah, sudah kita laksanakan kegiatan reses di semua dapil. Itu kenapa kita lakukan itu untuk kita menyerap aspirasi dari konstituen kita supaya bisa kita salurkan di 2022 ini. Dan itu pun nanti kita seakan untuk masuk dalam e-planning.